Lupus mungkin terkenal tak asing bagi Anda sebagai sebuah serial televisi anak muda di tahun 90-an. Namun berbeda dengan penyakit lupus. Mungkin sebagian dari Anda belum terlalu mengenal dengan penyakit langka ini. Lupus termasuk dalam penyakit autoimun yang mengganggu sistem kekebalan tubuh, di mana antibody yang dimiliki menyerang sel-sel dalam tubuh karena mendeteksi sel tersebut sebagai benda asing. Lupus adalah suatu penyakit yang sulit terdeteksi karena sejumlah gejala yang ditunjukkan hampir mirip dengan gejala penyakit lain seperti nyeri dan bengkak pada bagian persendian, demam, kejang serta ruam hingga munculnya luka pada bagian mulut dan hidung yang tak kunjung sembuh. Itulah mengapa lupus juga dikenal sebagai penyakit seribu wajah. Di Indonesia jumlah penderita penyakit lupus atau yang biasa dikenal dengan odapus sendiri 90% dialami oleh wanita. Pada tahun 2013 tercatat ada sekitar 13.300 orang yang mengalami lupus. Beragam pengetahuan seputar penyakit ini pun cukup gencar dilakukan oleh komunitas lupus di tanah air dengan harapan masyarakat bisa lebih mengenal berbagai tanda ataupun gejala pada penyakit lupus sebagai bentuk pencegahan. Lalu apa saja gejala dan penanganan tepat bagi penyakit lupus? Sebaiknya Anda simak jawabannya berikut ini hanya di Ayo Hidup Sehat. Iya, jadi lupus ini merupakan penyakit yang memang cukup langka dan terkait dengan sistem imunitas. Dan penyebab pastinya belum diketahui, namun terkait dengan genetika atau turunan. Dan kali ini sudah ada bersama kita Dr. Prasna Paramita. Selamat siang dok. Selamat siang dok. Dok, ini banyak mitos yang berkembang di masyarakat. Tadi kita lihat bahwa banyak perempuan nih. Nah, apakah benar bahwa lupus ini lebih banyak diderita oleh perempuan? Mitos atau fakta? Fakta. Fakta? Iya. Jadi memang kenapa? Karena berhubungan salah satunya dengan faktor hormonal. Lalu bisa juga lingkungan ataupun genetik. Tapi yang terutama memang wanita ya dengan hormonal. Tapi laki-laki juga ada potensi buat kena? Ada, tapi tidak sebanyak pada wanita. Oh gitu. Nah, tadi kan katanya ini penyakit yang memang terkait dengan autoimun, imunitas. Tapi apakah ada faktor lain yang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena lupus nantinya? Iya. Itu yang dibikirkan adalah salah satunya tadi hormonal. Hormonal. Terus yang kedua dikatakan mungkin ada genetik. Lalu yang ketiga lingkungan. Lingkungan. Jadi mungkin dari sana. Seperti apa dok lingkungannya? Apakah terkena sinar matahari atau terpapar bahan kimia? Bisa terpapar bahan kimia ataupun terkena sinar matahari yang paling sering. Nah, salah satunya pada lupus memang kita tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Oh, oke. Iya. Jadi memang banyak faktor juga yang bisa meningkatkan resiko lupus ya. Seperti itu, Tersheba. Dan ini banyak sekali di seluruh dunia yang mengidap penyakit lupus. Dan salah satunya ada Selena Gomez. Saat lagi kita akan lihat tayangannya. Tetap dalam acara. Ayo, Tershebat. Terima kasih. Pemirsa selain beberapa selebriti di atas, pejuang lupus atau odapus di tanah air juga begitu gigih berjuang melawan lupus. Salah satunya adalah Tiara Savitri. Adik kandung Doni Damara ini diketahui memiliki penyakit lupus pada tahun 1987 saat usianya 17 tahun. Terbiasa berjuang melawan lupus sepanjang hidupnya, Tiara pun tegar saat mengetahui putra sematawayingnya Kemal didiagnosa dengan penyakit yang sama dengan dirinya. Kurangnya informasi dan pengetahuan di masyarakat seputar lupus dan memberikan pendampingan kepada sesama odapus untuk sama-sama berjuang dan tak patah semangat. Berkat kerja kerasnya, wanita yang berhasil menaklukkan sejumlah gunung tinggi di dunia ini pun menerima sejumlah penghargaan dari berbagai asosiasi kesehatan, baik dalam dan luar negeri. Itulah tadi artis-artis yang dengan lupus, meskipun mereka dengan lupus, mereka tetap berprestasi dan aktif. Dan berjuang untuk menjadi lebih baik. Dan di tengah kita sudah ada dok Ibu Tiara Savitri. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Jadi waktu itu gejala yang Ibu rasakan yang membuat Ibu akhirnya ke dokter gejala demam tadi atau ada gejala khas lupus yang mungkin Ibu merasa ini kayaknya agak berbeda nih dari penyakit lain? Kalau saya sih sebetulnya waktu pertama kali saya ke dokter dan mulai ditahan untuk di rumah sakit akhirnya dirawat sampai dengan 9 bulan di rumah sakit tidak keluar-keluar itu adalah waktu pertama adalah panas yang hilang timbul. Jadi waktu itu diduganya adalah demam berdarah karena trombositnya turun. Itu selama 9 bulan waktu itu masih di awal. Waktu itu masih di awal. Tapi ketika diminta diperbolehkan untuk pulang, panasnya sudah mulai oke, bagus. Ternyata panas itu ada lagi, keluhan lain muncul. Jadi dari mulai nyari sendi, mulai lagi juga ada gangguan di empedu, ada gangguan di ginjal, mulai ada ke kulit. Dan akhirnya kena ke semuanya, sampai rambut rontok, saryawan dan sebagainya. Jadi memang penyakit lupus ini tidak hanya menyerang kulit ya, tapi juga menyerang organ lainnya karena sifatnya meradang ya, peradangan di sebetulnya. Kalau misalnya gejala dari lupusnya sendiri ini kan ada yang ringan, berat, sedang. Nah mungkin masyarakat harus tahu nih, kalau misalnya gejala yang ke kulit ini yang biasa muncul duluan kan mukanya seperti ada gambar kupu-kupu itu ya dok ya. Itu biasanya muncul saat kapan. Tidak ada muncul saat kapan sih, harus kapan gitu muncul enggak. Tapi biasanya khas itu yang kita sebutnya itu tadi, malarish. Jadi merahnya seperti di sini ya. Terutama kalau dia terkena sinar matahari, paparan sinar matahari. Dan Ibu Tiara mengalaminya ya? Iya, itu yang makanya juga selain malarish, kita bilangnya butterfly. Butterfly ya. Jadi kayak kupu-kupu. Tapi buat saya itu mungkin jadi berkah karena kita tidak perlu pakai blaskon. Jadi gejalanya adalah seperti kita pakai blaskon. Selanjutnya nih kita kembali bahas mitos dan fakta seputar lupus. Yang berikutnya adalah penyakit lupus disebabkan oleh penyakit lain seperti kanser. Mitos atau fakta dokter? Mitos. Mitos ya. Kenapa dok? Dia tidak disebabkan oleh penyakit kanser yang pasti. Cuma memang penyebabnya sampai sekarang kita tidak tahu. Unknown. Tapi kemungkinan yang kita sebutkan tadi itu seperti hormonal. Iya. Lalu juga genetik dan lingkungan. Lingkungan ya. Lingkungan ini seperti tepapar sinar matahari ya. Seperti itu salah satunya. Oke. Oke lanjut ke mitos atau fakta selanjutnya nih dok. Penyakit lupus menyerang sistem imun tubuh. Mitos atau fakta dok? Ya itu fakta. Fakta ya. Nah gimana dok itu sistem imunnya yang diserang seperti apa dok? Jadi dalam tubuh kita kita mempunyai sistem imun. Tapi kalau dia normalnya pada waktu dia terdapat antigen yang asing. Dia akan terus mencoba supaya tubuh kita tetap netral. Tapi ini yang asing ataupun yang tidak asing buat dia menjadi semuanya asing. Sehingga dia menyerang tubuh kita sendiri. Oke. Nah disitu akan terjadi reaksi-reaksi yang tidak kita inginkan. Menyebabkan peradangan dan perusahaan di organ tubuh ya. Seperti di kulit, ginjal, sendi, jantung, hati. Semuanya bisa tertang. Nah saat ini Ibu Tiara masih mengkonsumsi obat-obat tertentu atau gimana? Alhamdulillah saya sudah 19 tahun sudah dinyatakan remisi. Remisi. Tapi apakah dinyatakan bahwa saya sembuh total? Ya balik lagi tadi. Penyebabnya belum ada. Sampai saat ini juga katanya juga penyembuhan totalnya belum ada. Jadi semuanya terkontrol dengan baik. Tapi apakah ditanya apakah saya suka ada kekambuhan? Ada. Apa nih yang bisa bikin kambuh apa? Apakah ada aktif kira-kira tertentu atau mungkin karena panas mungkin bisa kambuh atau gimana tuh? Betul. Sebetulnya betul tadi kita kan dikatakan bahwa matahari terpapar matahari itu sebenarnya dilarang. Sebenarnya yang tidak boleh adalah kita berjemur langsung. Kalau dilihat bahwa saya punya hobi adalah naik gunung. Itu juga bagaimana kita mensiasati. Tapi kalau misalnya ditanya apakah kita bisa beraktifitas normal? Kita bisa beraktifitas normal seperti biasa. Dan kita sudah lihat tadi banyak artis ya dengan lupus tetap berprestasi dan bisa aktif juga. Kita bisa hidup kualitas yang berikutnya. Dan selain Ibu Tiara ada juga di antara kita teman-teman dengan lupus ya odapus. Di sana sudah ada Mbak Una dan Mbak Una dengan lupus ya. Nah Mbak Una kapan ini di diagnosa lupus pertama kali? Pertama kali di diagnosa lupus itu di November 2006. Usia berapa saat itu? Jelang 27 tahun. Iya. Kondisi saat ini alhamdulillah lupusnya terkontrol dengan baik dan sudah remisi obat dari Februari 2014. Dan memang kalau kita lihat orang dengan lupus itu seperti biasa ya seperti kita juga ya. Tidak terlihat kalau memang mengidap mempunyai lupus seperti itu. Iya betul. Karena mungkin saja yang terserang organ yang di dalam tubuh gitu. Jadi seperti ada Mbak Una, ada Mbak Ade, ada Mbak Davis. Mungkin ada beberapa kalau Mbak Una yang terkena di darah ya. Darah dan sedih. Wah itu datang karena keluhannya apa Mbak? Kalau awalnya sempat butterfly itu muncul, tapi ke dokter kulit ternyata enggak engeh kali ya. Jadi kena langsung organ dalam jadi lebih banyaknya sakit kepala karena diserangnya pengantalan darah. Oke. Nah dokter Prasna ini untuk lupus organ apa yang paling sering dikenai, diserang? Apakah kulit, sendi atau yang lain? Kalau sendi itu kan termasuk salah satu gejalanya. Jadi gejalanya adalah nyari sendi. Itu paling sering, paling sering nyari sendi. Kadang-kadang kita enggak berpikir itu akan terjadi suatu lupus. Karena pikir, ah ini mungkin pega-pega biasa gitu ya, mungkin kita kecapean, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita untuk kriteria lupus itu kita ada beberapa kriteria. Ada 11 kriteria, tapi dari 4 kalau itu dia positif, kita bisa katakan itu lupus. Oke. Jadi kita harus juga membuat suatu peneriksaan penunjang, laboratoriumnya dari darah. Itu kalau memang itu hal-hal ada yang positif di situ ya kita harus. Jadi artinya kalau kita mengalami gejala-gejala yang tidak biasa seperti tadi, yang dialami butiara, yang demam hilang timbul, enggak sembuh-sembuh. Kemudian nyari sendi, enggak sembuh-sembuh. Mungkin itu suatu gejala lupus ya. Mungkin suatu penyakit autoimun. Autoimun. Nah dok, ini masih ada mitos atau fakta nih yang berkembang di masyarakat. Salah satunya penyakit lupus adalah penyakit yang menular. Mitos atau fakta dok? Tapi ditahan dulu jawabannya saat lagi. Tadi bisa langsung dijawab dok, itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos, kenapa dok? Jadi penyakit, bukan penyakit, lupus ini tidak menular. Dan dia suatu penyakit autoimun. Jadi penyakit yang menyerang tubuh sendiri. Sehingga terjadi proses dalam tubuh. Jadi itu tidak melalui penularan. Jadi masyarakat jangan khawatir untuk bergaul dengan seseorang yang mempunyai penyakit lupus ini. Karena tidak akan menular ya dok ya. Oke dok, ini ada mitos atau fakta yang paling banyak beredar dan ini sangat ditakuti oleh masyarakat dok. Terutama wanita. Karena katanya penderita lupus ini yang wanita tidak boleh mengandung dan melahirkan. Mitos atau fakta dok? Itu mitos. Mitos. Dan butiara sendiri waktu itu sudah. Saya alhamdulillah punya anak walaupun harus tiga kali keguguran. Tapi itu juga karena lupusnya. Karena ada kebocoran ginjal. Jadi harus dikeluarkan, dikeluarkan, dikeluarkan. Karena bursi juga salah satu. Ini lupusnya juga. Jadi kalau kita pada lupus. Bila ingin hamil atau mempunyai anak. Itu tetap boleh. Tidak apa-apa. Tapi harus pada saat sudah baik. Sudah remisi. Penyakitnya sudah tenang gitu. Terkontrol. Jadi artinya memang orang dengan lupus masih bisa hamil dan melahirkan ya. Bisa. Boleh mungkin ya. Boleh. Yang bisa. Itu pastinya. Nah dok, selanjutnya nih. Tadi sempat kita bahas ya. Bahwa mitos atau fakta. Kalau penyakit lupus ini adalah diturunkan. Genetik. Ini mitos atau fakta. Nah ini antara mitos dan fakta. Karena memang kalau dibilang penyebab belum diketahui. Tapi ada beberapa teori kan yang sampai dengan saat ini. Menyatakan bahwa oleh satu hormonal. Yang kedua oleh genetik. Yang ketiga oleh lingkungan. Jadi memang mungkin aja dari satu keturunan itu hanya sekitar 7 persen angkanya. Mungkin pada yang satu menderita lupus itu dia tidak ada turunannya. Ibu bapaknya semua tidak ada. Tapi ada juga orang yang dengan atas-atasnya ada. Nah seperti misalnya Mbak Tiara sendiri. Dia termasuk yang 7 persen. Artinya ini yang diturunkan fakta. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa disebabkan karena faktor lain. Seperti itu dok ya. Oke. Terus atau fakta selanjutnya dok. Apakah orang dengan lupus ini pantang untuk mengkonsumsi daging merah. Ini mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Artinya boleh ya. Boleh. Kita kan perlu protein. Kita perlu 4 sehat, 5 sempurna. Jadi kita tetap harus makan protein. Soalnya ini dok. Banyak juga yang berkembang di masyarakat. Bahwa orang dengan lupus ini dibatasi konsumsi daging merah. Kemudian tidak boleh konsumsi susu. Kemudian bahkan banyak hal lain lah. Nah sebetulnya Bu Tiara sendiri. Ini gimana nih pola makannya seperti biasa atau gimana? Saya tidak ada pantang makan apapun. Karena kebetulan saya sendiri ada riwayat bocor ginjal. Pernah sampai 120 kilo. Jadi protein apalagi masih protein adalah saya konsumsi. Tapi untuk masalah karbohidrat sayur buah itu wajib. Jadi buat saya sayur buah itu wajib 3 kali sehari. Jadi tidak ada pantang juga sayur apapun, buah apapun, daging merah apapun, ikan apapun. Yang penting kita mungkin balance seimbang. Jadi kita membuat satu rangkuman dalam buku kecil yang kita bagikan ke masyarakat itu adalah saluri. Sadari lupus sendiri. Jadi seperti misalnya ada gejala nyeri sendi, rambut rontok, sering demam, rentan terhadap matahari, terus sering pingsan, sakit kepala. Itu bukan kriteria tapi gejala. Nah ketika kita punya gejala-gejala minimal 4, ada baiknya kita langsung ke dokter penyakit dalam. Dan itu tidak muncul dalam waktu yang bersamaan. Jadi biasanya mungkin seminggu saryawan sembuh, terus ada nyeri sendinya, terus besok ada demam, demamnya hilang, demam lagi, terus ada rambutnya rontok. Atau mungkin merasa bahwa karena pakai shampoo tapi rambutnya rontok terus. Nah hal-hal itu sebetulnya sudah harus kita waspadai. Dan kita harus jangan pernah takut kalau kita sakit lupus. Karena sebenarnya lupus itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Kita masih bisa hidup normal, masih bisa hidup kualitas dan produktif. Dan tidak menular ya. Tidak menular yang pasti. Dan yang pasti dengan kita cepat datang ke dokter, dokter yang tepat, kita akan tertangani dan diobati dengan tepat. Baik, terima kasih Ibu Tiara. Terima kasih Dr. Rasna Ranta. Nah tidak terkasih sudah hampir 60 menit nih kami menemani kalian. Dan saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ayah Hidup Saya siap hari Senin sampai Jumat, jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One.